Cawpres nomor 1 Muhammad Iskandar atau Gus Imin bersilaturahmi dengan salah satu Kiai Sepuh berpengaruh di Jawa Timur, Kiai Haji Hussein Ilyas. Sebelumnya Muhammad Imin memperingati haul ke-32 ayah handanya, Kiai Haji Muhammad Iskandar. Gus Imin mendatangi Kiai Haji Hussein Ilyas di Mojokerto, Jawa Timur bersama sang istri Rustini Murfado dan anggota keluarga. Kedatangan Muhammad Imin mendapat sambutan hangat dari Kiai Hussein dan keluarganya. Silaturahmi antara Gus Imin dan Kiai Hussein berlangsung singkat hanya sekitar 15 menit karena ia harus bertolak ke Sumatera Barat. Menurut Gus Imin, bersilaturahmi dengan Kiai Sepuh adalah kebiasaan rutinnya sejak lama dan tidak boleh ditinggalkan. Sebelumnya Muhammad Imin memperingati haul ke-32 ayah handanya, Kiai Haji Muhammad Iskandar di Mojokerto, Jawa Timur. Haul dihadiri oleh ratusan Kiai dan Ibu Nyai. Pusai doa bersama, Muhammad Imin menyatakan dirinya yakin bisa memenangkan suara di Jawa Timur karena mendapat banyak dukungan dari para Kiai. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. bertenangu-dangu kalau matur inti nih nih jenengan ragu-ragu nih sampai akan tengkoncok-koncok ojo ragu minimal saeleele turunan mojokerto iso dati wakil presiden minimal akhoka-akhoka minimal dulurmu iki ojo timbarno deweyan gina panggi soalnya gipulak balik jenengan sami ngertes toh iwak teri campur kemangi masihong ngeri tak imbangi musuh nah musuh ini ngeri g2 yake g Hai baginya Pusat gulung hingga ada Peking Pusat Allah subhanahu wa ta'ala jelajahi ini cara baru mendapatkan informasi download Metro TV X10 sekarang